Selamat malam dan salam jumpa Pemirsa CWM, khususnya Pemirsa Tajuk Utama di mana Anda berada. Senang sekali saya Yongki Ulimpa kembali menyapa Anda untuk malam ini, Senin 5 Desember 2022 dan tentunya kita akan ada dalam perbincangan atau bincang-bincang selama kurang lebih satu jam ke depan. Ya, Pemirsa, khususnya di Sorong Raya dan Anda yang lagi menyaksikan Tajuk di malam hari ini, tapi tentu saat ini kita diperharapkan atau sedang mengikuti Euphoria Sepak Bola Pesta Piala Dunia di tahun 2022 yang dilaksanakan di Qatar saat ini dan tentunya masing-masing Anda mempunyai timnya masing-masing. Nah, ini yang menjadi perbincangan kita di saat ini dan topik yang akan dibahas di Tajuk di malam hari ini yaitu Euphoria Piala Dunia di kota Sorong. Ya, untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio, kedua orang narasumber. Saya akan perkenalkan yang pertama ada Bung Moyo Malibela, pelatih sepak bola. Selamat malam, Bung Moyo. Salam sehat. Juga dari Polres Sorong ada Ibtu Ade Kasih Humas, Polres Sorong Kota. Selamat malam, Bang Ade. Salam sehat. Bang Moyo dan juga Bang Ade ini topik kita malam hari ini membicarakan tentang Euphoria Piala Dunia di kota Sorong. Saya ke Bang Moyo dulu nih, ini sebagian orang di kota Sorong, mungkin angkatan saya kenal tentang sosok Moyo Malibela. Dan generasi berikut mungkin juga sedikit-sedikit tidak kenal. Bang Moyo ini adalah pernah membawa Irianjaya atau Pong Papua ya, Bang Moyo. Pong Papua bersama-sama dengan Bawa Salosa. Dan pernah juga berkancah di Pesta Sepak Bola Indonesia beberapa tim Liga Divisi Utama ya, tim di Jawa, tapi juga pernah di Persipura, Bang Moyo. Persipura Meraja Ampat. Bang Moyo mulai berkahir sepak bola dari tahun berapa? Saya dari tahun 2000, di Kutama SMP. Langsung dapat nama masuk di Klat Papua, di Ketua. Nah, langsung saya berangkat di sana. Saya sekolah di sana sampai 2003. Nah, 2003 di PPLP, selesai di PPLP. Langsung disuruh ikut jabun dari tim proyente, tim prapon Papua. Nah, kebetulan di situ juga ada teman-teman saya yang sekarang yang masih aktif dan juga yang sudah tidak aktif. Antara lain di Masa-Losa, yang saat sampai sekarang, dikara Masa-Longtesi, dikara Tali, dan juga Imanul Padwa, dan lain-lain. Hampir sebagai ambassador support Persipura ya, di masa aja itu. Ya, di 2003. Ya, puji Tuhan pada saat 2004, kita lalu sepul, dan kita juara. Dari Papua waktu itu ya. Baik. Bang Moyo, sekarang kemudian masih tetap susah move on dari pola kaki nih, Bang ya. Akhirnya kemudian pilih untuk menjadi pelatih bola ya. Sekarang masih aktif sebagai pelatih sepak bola di Sorong ya. Ya, ini makasih punya sepak bola nih, kayaknya tidak bisa. Tidak bisa. Menjadi bagian dari hidup. Ya, sudah. Kota Sorong, kita masing-masing punya pengamatan, dan tentu Abang Moyo juga punya pengamatan sebagai seorang pelatih sepak bola. Bagaimana tanggapan Abang Moyo sendiri melihat eforia pelatih dunia, khususnya untuk Kota Sorong nih? Saya lihat memang eforia pelatih dunia untuk kita di Kota Sorong ini sangat luar biasa. Mulai dari anak-anak sampai orang tua ya. Kita sama-sama sudah tahu, masing-masing mendukung. Di mana yang dijagokan. Ya, ya. Saya juga sendiri pasti saya tinggi Jerman. Tapi saya tinggi Jerman juga pulang gitu. Bagaimana perasaan Abang Moyo pas Jerman pulang nih? Jerman pulang, itu baru saya punya anak perempuan itu sambil nangis. Dan saya memang finish Jerman dari SD kalau sempat. Sampai pada saat saya punya itu, bilang, saya ada hamu. Saya bilang, mau laki-laki, kaya perempuan, kita ikutnya sama Jerman. Jadi anak perempuan sekarang sudah 10 tahun. Dulu sama Jerman. Dulu sama Jerman. Dulu sama Jerman. Di sini, tidak ada sedang. Apa sih, Tuhan? Baik. Kemudian, ya, pengamatannya seperti apa, Pak Moyo? Untuk lihat euforia sepak bola di Kota Sorong pasca Piala Dunia sendiri nih? Ya, kita lihat ini antusias. Orang-orang yang ada di Kota Sorong ya. Ya, kita sentuhkan masing-masing, masing-masing pendukung. Tapi, ya, puji Tuhan, selama jalannya Piala Dunia ini, tidak ada konflik. Ini biasa nih, masing-masing pendukung, pasti kalau ketemukan pasti ada konflik. Ya, ini masing-masing pendukung, tapi ya, puji Tuhan, selama ini kita tidak pernah dengan macam, ada sporter ini, Argentina dapat dipukul dengan Belanda lah, dapat dipukul dengan orang lain, tidak ada. Tapi, semua masing-masing jalan, aman, terpik. Iya, ada perbedaan tidak, Pak Moyo, antara Piala Dunia tahun ini dengan 4 tahun sebelumnya? Eh, tahun ini sangat lebih ramai. Lebih ramai, ya. Karena saya lihat, mulai dari kecil sampai tua muda ini, semua dulu cuma bicara Piala Dunia. Bicara Piala Dunia, di mana saja? Apalagi menggunakan media sosial ya, pasti pokok gara. Pokok gara juga. Baik, ya. Saya kayak Bang Ade nih, untuk terkait dengan eforia Piala Dunia Ikuta seorang sendiri, sebelum Bang Ade menjelaskan sedikit tentang situasi keamanan, saya satu pertanyaan juga, Bang Ade timnya apa nih untuk pola kaki ini? Kalau saya, jujur, saya belum, siapa yang menang, itu yang saya lelah. Saya nggak terlalu edik, tapi saya suka. Kalau memang nobar itu nggak terlalu suka, tapi saya pagi-pagi biasanya, saya lihat highlight. Siapa yang nge-goal, misalnya contoh kemarin kan, Ade Jerman kalah, gitu kan, saya nonton itu highlight-nya itu. Walaupun dia menang, 4-2, tapi di klasmennya tetap kalah, kalah si goal ya mungkin ya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Untuk eforia Piala Dunia sendiri di Kota Sorong, apa tanggapan dari pihak pola dari seorang kota sendiri? Apakah ada peningkatan untuk kasus kriminal begitu, Pak? Kalau dari eforia Piala Dunia di Kota Sorong itu sangat luar biasa, mungkin berbeda dari provinsi lainnya atau kota lainnya. Tapi yang jelas, semua seluruh di belahan dunia ini pasti lagi pesta bola dunia lah sekarang, ya kan? Saya juga, karena saya baru di sini, saya lihat, wah luar biasa di Kota Sorong ini, apa namanya, baik fans-fans negara-negara yang berpartisipasi di Piala Dunia, ya kan? Untuk tingkat kecelakaan lalu lintas, mungkin ada meningkat sedikit, ya, ada meningkat sedikit, tetapi Bapak Kapolri Sorong Kota melalui Kasat Lantas Sorong Kota sudah menghimbau kepada masyarakat agar selalu berkendara dengan baik, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap menjalankan tata tertib lalu lintas dengan baik, ya kan? Sehingga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan dapat terciptanya keselamatan dan ketertiban dan serta kelancaran dalam berlalu lintas, gitu. Bang Ade, untuk kita lihat beberapa waktu terakhir ini, ada sering terjadi penahanan bagi para fans yang sering berkonvoi di Kota Sorong ini, apa alasan kemudian ada penahanan dari pihak kepolisian ini? Jadi, kalau penahanan itu tidak ada penahanan untuk konvoi-konvoi, tetapi kita itu, Bapak Kapolri Sorong Kota itu sayang kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, kan? Supaya terjaminnya kondusivitas di Kota Sorong, dengan itu Bapak Kapolri Sorong melarang untuk konvoi-konvoi kendaraan di Kota Sorong. Karena apabila terjadi kecelakaan lalu lintas atau gesekan, tadi yang Pak Moyo bilang tadi, ada antara sporter, baik dari sporter contohnya timnas ini dengan timnas ini, terjadinya gesekan di jalan, ya kan? Ataupun kecelakaan lalu lintas, itu bukan tanggung jawab dari negara-negara yang mereka fans tersebut, ya kan? Tetapi tanggung jawab dari masing-masing, yang dirugikan kan diri sendiri, bukan negara-negara yang dia fans-nya itu, begitu. Iya, akhirnya itu menjadi kebijakan Pak Kapolri Sorong Kota Kapolri Sorong, supaya melarang konvoi, terus juga kita menghimbau apabila memang tetap bersikeras ada konvoi, kita, apa namanya itu, menghimbau kepada masyarakat untuk pulang ke rumah, dengan tertib, dengan lain, terus kita juga mengantisipasi untuk gangguan kansel tip carlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, begitu. Dan kemudian, Bang Ade, kita juga tidak bisa mempungkiri bahwa saat konvoi juga, ada juga miras di situ, dan lain sebagainya. Ini bagaimana upaya polisi sendiri, nih? Kalau ada yang seperti itu, ya, kalau yang ada seperti itu, menemukan, ataupun melihat, atau merasakan sendiri dari tindak pidana, ataupun adanya orang yang mengkonsumsi miras, kita ada layanan 1-1-0, Pak. 1-1-0 itu, yaitu layanan on call 24 jam, dan juga kita ada layanan on call juga, handphonenya Bapak Kapolres, itu 24 jam, untuk laporan apabila terjadinya tindak pidana, ataupun pelanggaran yang ada di Kota Sorong ini, 24 jam. 24 jam, dijamin itu tetap. Dijamin pasti diangkat. Diangkat, iya. Baik, Bang Ade, ini sudah sempat viral di beberapa tempat, kita bersyukur karena di Sorong belum sempat, Bang, ya. Ada yang mungkin saking fanatiknya supporter itu sampai membakar dari bendera-bendera negara atau tim yang itu. Apa kemudian, misalkan ini terjadi di Sorong sendiri, ada aturan dari kepolisian sendiri, Pak? Mungkin ada kena pidana begitu, Pak? Kalau dari kita, ya kan saya baru tahu juga ada pembakaran ini, kan? Pembakaran baik di antar fans, gitu kan, negara yang sedar. Mungkin sekedar dia, menurut dia sekedar, tapi itu kan bendera negara, Pak. Jadi, apa ada aturan yang nanti kemudian mengikat begitu, Pak? Kalau dari kita, ya kan, dari kepolis Sorong kota, kalau dari, kecuali itu bendera merah putih kebangsaan kita, ya kan? Kita akan tindak, kita akan tindak, dan juga apabila mengibarkan bendera-bendera yang seperti bendera, apa namanya itu, BK, ya. BK itu pasti akan ditindak, itu pasti akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu. Karena pasti sudah muatannya lain, ya? Iya, muatannya, nuansanya beda. Iya. Tapi saya jauh ini untuk kota Sorong belum sampai terjadi seperti itu, Bang, ya? Ya, Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah kita tetap menjaga kondusivitas agar kota Sorong ini aman dan tertib. Iya, saya ke Bang Moyo, ini kita di Indonesia, tapi juga Sorong khususnya for sepak bola ini, artinya pencinta sepak bola ini sangat luar biasa, Bang. Tapi sepak bola kita di Sorong bagaimana, Bang Moyo? Ya, sepak bola kita di sini, ini tergantung yang mengurusnya, ini kita tidak tahu, ini siapa yang mengurus? Jadi, kira-kira titik kesalahannya ada di siapa, nih? Atau menjadi kesalahan bersama, atau kemudian ini perlu dievaluasi bersama. Karena kalau kita melihat euforia ini sangat luar biasa, Bang. Tapi kemudian, harusnya dengan begitu, ada muncul-muncul lagi, bukan hanya kakak Moyo, kakak Boas, tapi ada generasi berikut lagi. Dan mungkin sepak bola Sorong, katakanlah waktu itu Presiden Raja Ampat sudah sampai ke level-level di atas, ada juga yang mungkin muncul? Atau seperti apa? Mungkin kekurangannya di bagian mana, nih, Bang? Kita mungkin harus berhubung bersama, terutama kita punya senior, ya terlebih kisah pengeri, kita juga harus berhubung bersama. Bagaimana kita mengerakannya, bagaimana kita boleh menyerasi muda kehidupan, ya karena hari ini tentunya bulan baru, ya karena bulan kemas baru, ya itu harus, kita semua mengerakannya. Karena sepak bola ini semakin bertimbang, semakin bagus. Semakin bagus. Kalau, pasti potensinya banyak, Bang, ya, cuma kita hari ini mungkin lebih ke fasilitasnya, tapi juga perhatian-perhatian yang lebih serius lagi ya dari pemerintah daerah tentunya, tapi juga kelompok-kelompok yang berhati, iya, sepak bola sendiri. Baik, Bang Boyo, ini kita masih dalam euforia sepak bola, kalau pengamatan Abang Boyo sendiri untuk kota Sorong, di mana yang supporternya paling banyak? Ditahan dulu, Bang, kita nanti akan kembali usaha ajedah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih, Pemirsa, yang masih bersama kami dalam perbincangan di tajuk malam hari ini, dan tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu euforia piala dunia di kota Sorong. Ya, saya lanjutkan untuk Bang Boyo. Bang Boyo punya tim, pasti tim Jerman, ya. Tapi, kemudian sebagai pemerhati sepak bola, Bang Boyo bisa melihat ini untuk Sorong sendiri, fans-fans yang sekarang sedang berkonvoi, kira-kira tim negara mana yang punya fans paling banyak di kota Sorong? Ini paling pertama ke Belanda, yang tidak berhasil. Yang saya lihat yang paling banyak itu suka, memang tidak bisa di kota Sorong. Banyak sekali Belanda ini, Belanda ini tidak terlalu panjang nanti di mana. Padahal Belanda ini kan, ya, ada yang bilang belum pernah dapat minta, tapi justru udah terbalik ya. Fans-nya lebih banyak. Untuk ini fans-fans sendiri, Bang Boyo, apa mereka memang punya, ada di organisasi begitu, Bang? Misalkanlah, tim Jerman, ada yang mengorganisasi untuk wilayah Sorong. Atau kan memang dia muncul aja begitu, langsung ketemu? Nah, semakin kita ada di bentuk, yang Jerman, saya tidak tahu negara-negara yang lain, ya. Kalau kita di Jerman, bagaimana di bentuk? Sempat mereka tawasan jadi ketua, kemah saya bilang, kita usah, kita pangkota saja. Mungkin kita sama-sama, lihat ini, kita punya fans yang sama-sama. Ya, 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 ya. Iya, ya, ya. Apa, maunya satu pertanyaan lagi, ini sebagai pemerintah sepak bola, mungkin masih berkaitan dengan pembicaraan saya tadi, Jadi pertama bahwa kemudian kita melihat euforia sepak bola hari ini Sorong sangat-sangat luar biasa Bang ya, baik kota maupun kabupaten Sorong, jadi kadang ini sporter ini ikut rame nih, kalau rame nya di Aimas lari ke sana, kemudian turun lagi ke kota. Ini yang memang juga dari pihak keamanan sedikit bingung untuk penanganan Bang ya, karena untuk itu, tapi Bang Mayo melihat ini untuk bagian ini apa, berdampak juga kepada minat-minat sepak bola dari sepak bola kita, khususnya anak-anak usia dini di Sorong sendiri, Bang. Ya, jadi saya lihat dengan raya kelari ini, anak-anak yang sekarang mereka sudah mau menikmati. Jadi dengan sendirinya, pulang ke sekolah, tidur, mungkin ada yang tidur, ada yang tidak tidur, kaget lihat jam 4, kaget pegang sepatu bola atau pegang bola, tidak perlu pakai sepatu bola lah, pegang buang kosong sudah rame-rame main di lapangan. Saya tidak ambil jauh di lapangan, di kantor rumah saja. Kaget sih, anak-anak usia, sudah cukup banyak. Ya, ada, saya dari Argentina, saya dari ini, ya, 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 ya. Karena pengaruh VLNnya akhirnya dampaknya, ya, sebenarnya ini ada nilai positifnya sangat besar Bang ya. Kalau di, ini banyak oleh terutama pemerintah daerah, bahwa kemudian generasi ini pasti akan bertumbuh menjadi, jadi pesepak bola yang baik, tapi bukan hanya menjadi pesepak bola, karena saya ingat di masa kita, semua orang bermimpi, semua kita bermimpi jadi kakak boas, jadi kakak moyo, tapi kan tidak semua harus ke sana, yang penting bisa menjadi yang terbaik, gitu. Iya, baik. Jadi, saya ingin Bang Adi, untuk EFURIA sendiri terkait undang-undang IT, apakah ini akan digunakan terhadap postingan fans yang saling menghina melalui media sosial Bang? Karena ini banyak sekali kita lihat kalau di media sosial, ada saling penghinaan sampai bahkan kata-kata yang mungkin tidak seharusnya disampaikan. Itu juga karena saking fanatiknya mungkin apa, mungkin ada undang-undang ITnya Bang? Kalau itu, kita kan tidak bisa melihat langsung kalau unsur pidana itu seperti apa, gitu kan, menerka, oh ini masuk nggak. Jadi kita, kalau memang ada penghinaan antara sesama pengguna media sosial, ataupun sesama fans tadi ini karena bertajuk dengan terkait Piala Dunia, ya, dapat kita laporkan terlebih dahulu. Kita dapat, kita ada layanan SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, di Polis Orang Kota atau Polsek-Polsek terdekat. Apabila menemukan unsur pidana, di situ dapat kita dilaporkan. Ya, dapat dilaporkan, kemudian pasti akan ditindaklanjuti dengan sesuai dengan SOP, atau standar operasional prosedur yang berlaku. Apakah itu masuk unsur pidana atau tidak? Dengan membawa bukti-bukti, ataupun screenshot, screenshot terkait dengan aktivitas tersebut, dan dapat, nanti kan ada, kita itu di Polsek atau Polres, ada piket reskrimnya itu, nanti dapat berkonsultasi, ya, dengan apabila masuk unsur pidana, dapat membuat laporan polisi, dan itu 24 jam kita dapat dilayani 24 jam, baik di Polres maupun di Polsek terdekat. Di Polsek terdekat, ya. Bang Adi, kalau misalkan ini, EFORI Sopak Mula ini kan, seperti saya sampaikan, bahwa kemudian nanti saat ramai di kota, semua datang ke kota, kemudian saat ramai di Kabupaten, misalkan Aimas, kalau begitu juga sebagian nanti ada ke sana. Untuk pengamanannya seperti apa, Bang? Apa mungkin ada koordinasi dengan pihak Polres di Aimas? Jadi, kalau kita itu, kalau kita Polres sorong kota dan Polres sorong Aimas atau Kabupaten, kita koordinasinya itu selalu, ya, kalau di berbagai kegiatan pun kita koordinasinya bagus, ya. Tetapi untuk, apa namanya itu, EFORIA ini, Piala Dunia ini, kita selalu melaksanakan himbauan kepada masyarakat, himbauan, kemudian kita melaksanakan patroli, baik dari Polres, maupun polsek-polsek jajaran itu, patroli terus setiap hari, ya, untuk antisipasi gangguan keamanan ketitipan masyarakat, baik itu di tempat, adanya tempat nobar, ataupun di titik-titik yang rawan, titik-titik rawan, itu kita selalu patroli, 24 jam itu, bergantian, gitu. Himbauan ini sudah dilakukan, Pak, ya? Sudah. Kalau himbauan itu, kita sudah laksanakan, mulai dari awal, dari, apa namanya, kick-off Piala Dunia, sebelum, sebelum malah, sebelum Piala Dunia itu, Bapak Kapolres sudah menghimbau kepada masyarakat, agar tertib dalam berlalu lintas, terus menjaga kondusivitas kota sorong, tidak, apa namanya itu, tidak ugal-ugalan dalam berlalu lintas, kemudian, apa namanya itu, tidak melakukan tidak pidana, terutama, ya, pada saat perhelatan Piala Dunia, ataupun setelahnya, gitu. Agar kota sorong ini aman dan tertib. Iya, iya, iya. Bahkan di satu lagi ini, untuk tim-tim atau fans-fans yang kemudian berkonvoi ini, Bang, ada yang tadi disampaikan Bang Moyo, kalau tidak tahu tim lain, kalau Jerman, ini terorganisir. Dan mungkin juga pasti tim-tim yang lain juga terorganisir. Untuk, misalkan ada izin yang diberikan ke, permohonan ke Polres sendiri untuk memohon, atau pemberitahuan terkait izin konvoi, apa nanti yang ditanggapin dari Polres? Nah, jadi kemarin itu, ada surat dari beberapa fans, dari perwakilan fans itu. Mungkin koordinatornya, fans beberapa negara, fans Piala Dunia itu, menyurati ke Polres Sorongkota, untuk melakukan konvoi, konvoi negaranya, apa namanya fansnya. Tetapi karena kita melihat, berdasarkan analisa, evaluasi, Bapak Kapolres memberikan kebijakan, bahwa melarang konvoi tersebut, dan suratnya tersebut sudah dibalas, untuk penolakan melaksanakan konvoi. Iya, iya. Sudah dilakukan surat untuk penolakan? Iya, penolakan untuk dilarang konvoi di wilayah Kota Sorong. Tapi kemudian masih ada lagi yang? Ya, apabila tetap melaksanakan konvoi, kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Tetap kita, apabila ada konvoi, nanti kita himbau, agar pulang ke rumah masing-masing, agar lalu lintas kita lancar, aman di Kota Sorong ini. Iya, iya. Untuk data Polres Sorongkota sendiri, apakah sejauh ini terkait aksi konvoi yang mungkin berlebihan, masanya ada, tidak kemudian korban lakal lantas? Alhamdulillah, untuk saat ini, dari konvoi-konvoi tersebut, yang kita memang nggak ngizinin, itu belum ada. Belum ada, ya. Belum ada, dan jangan sampai ada, ya. Jangan sampai ada kecelakaan lalu lintas pada saat itu. Ya, makanya ini juga dalam rangka himbauan kepada masyarakat Kota Sorong, untuk eforia Piala Dua, tapi juga kita tentu masih dalam suasana protokol kesehatan, Bang, ini situasi COVID-19. Apakah kemudian ada himbauan-himbauan khusus juga, supaya kemudian mereka yang monobar, misalkan, atau ini tetap mematuhi protokol kesehatan ini, Bang? Ya, kalau dari Prokes, kita kan di sini, kita masih di sini dalam keadaan pandemik COVID-19, di seluruh Indonesia, bukan di Kota Sorong saja. Bapak Kapolres Sorong Kota juga sudah memberikan himbauan, bukan saja hanya Piala Dunia ini, tetapi jauh sebelum-sebelum darinya COVID-19 datang, kita sudah memberikan himbauan kepada masyarakat, agar tertib dalam Prokes, protokol kesehatan, karena kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu pada saat kita berkumpul, ataupun pada saat kita bersama, itu kita tidak tahu kondisi kesehatan masing-masing. Ya, oke kalau memang kita sehat, tetapi kita membawa. Makanya kita terus menghimbau kepada masyarakat, agar selalu patuhi Prokes, dimanapun berada. Bukan saat nobar saja, tapi setiap saat. Setiap saat, iya. Demi kesehatan kita bersama. Demi kesehatan, iya. Benar sekali, berarti ini tidak, pihak Polres Sorong Kota tidak tinggal diam, Bang, ya. Terus melakukan himbauan-himbauan untuk keselamatan. Tapi tentu, untuk menjaga keselamatan itu bukan hanya menjadi tugas Polres sendiri, tapi tanggung jawab bersama, Bang, ya. Terutama dari pribadi kita masing-masing, Bang, ya. Iya, kesehatan, tapi juga keselamatan dalam semua aktivitas, ya. Iya, kalau kita lagi tidak sehat, jangan nobar dulu, lah. Iya, kan? Iya, jangan nobar dulu, lah. Takutnya, kan, nanti jadi cluster lagi, kan? Iya. Jadi, tambah penyebarannya, jangan. Baik. Bang Ade dan juga Bang Mayu, kita break dulu, nanti kita lagi di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setiap-setiap berikut. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya, dalam bincang-bincang di tajak utama di malam hari ini, dan masih dengan topik yang sama, euforia Piala Dunia di Kota Sorong, dan tentunya juga masih dengan kedua narasumber kita, yaitu Bang Ade dan Bang Moyo. Saya kaya Bang Moyo nih, Bang Moyo masih sebagai pemerhati sepak bola, tapi juga sebagai pelatih sepak bola. Kita di Sorong, tadi Abang Moyo sampaikan banyak hal terkait bagaimana persiapan, atau harus ada perhatian dari pemerintah terutama, tapi juga pihak-pihak terkait lainnya untuk bagaimana untuk meningkatkan sepak bola kita, supaya kemudian terus ada tim sepak bola yang berikut, atau mungkin tim di Sorong juga bisa sampai ke 31, kan gitu. Ini, Abang Moyo melihat sendiri bagaimana kita punya fasilitas stadion yang hari ini sedang dibangun, sudah dibangun oleh pemerintah kota Sorong, itu sangat luar biasa, Bang. Apakah sudah cukup atau perlu ditambah nih? Kalau sekarang fasilitas ya, misalnya stadion, itu sekarang sudah cukup, sudah cukup bagus untuk stadion. Yang sekarang mungkin, yang harus dilihat itu adalah pengen-pengen yang lain itu pakai latihan tim-tiri. Iya, pengen-pengen itu sangat terus kan. Biar pada saat nanti, waktu stadion itu dipakai waktu pertandingan saja. Tapi yang lain-lain itu bisa dipakai, kalau bisa mungkin bisa diperhatikan lagi. Diperhatikan lagi, iya, baik. Untuk Sorong sendiri kan memang, ada beberapa klub bola ya, Bang ya. Tim-tim bola, tidak masuk klubnya Abang Moyo sendiri di, di kelas namanya, Maladung. Ini tim lama ini, Bang ya. Untuk Sorong. Tapi juga, yang dari data Bang Moyo sendiri, ada beberapa tim untuk Sorong sendiri nih. Sekarang sudah banyak, banyak tim-tim baru. Saya tidak tahu banyak. Lumayan juga, cuma yang saya tahu, yang ada Papo Brades, Putra Yoh sendiri, tim lama ya. Banyak-banyak, terus yang lain-lainnya, yang baru-baru banyak sekali. Kita ada tim-tim lama kan tidak tahu banyak. Sekarang sudah banyak sekali. Iya, bahkan ada tim lama juga yang sudah bubar ya, Bang ya. Sudah bubar. Iya, iya. Untuk nanti kemudian sudah jadi Papua Barat daya nih, Pak. Provinsi kita nih, Bang Moyo. Apa kemudian nanti yang sudah dipikirkan oleh Abang Moyo sebagai ex-pemain pon, bahwa kemudian persiapan untuk nanti, Papua Barat juga akan disertakan dalam event-event nasional misalkan? Nah, jadi harus ada perhatian khusus. Perhatian khusus. Selain banyak cabang olahraga ya, tapi ya kita di Papua ini identik dengan sepak bola. Sepak bola, iya. Ya ibarat sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam, iya. Jadi, kita sepak bola ini, kalau di Papua bicara sepak bola, banyak semua duduk bicara. Iya, tapi ini justru terbalik, Bang Moyo. Kita identik dengan sepak bola, tapi tim kebangkang kita justru turun ke Liga 2. Terus sepura. Bang Moyo punya komentar terkait itu? Ya, itu kembali ke manajemen tersepura. Kita tidak tahu ke dalamnya. Tapi, teman-teman saya di situ, ya saya tidak mau langsung tanya mereka. Cuma saya bilang, saya komunikasi dengan Ricardo Salampesi. Saya bilang, kira-kira tim itu bagaimana? Dia bilang, ya kita sendiri tahu manajemen seperti ini. Ya, mudah-mudahan. Mungkin kita turunin. Dan di Liga 2 mungkin ada evaluasi, biar mungkin bisa kembali. Iya, iya. Benar sekali, Bang. Yang pasti bahwa mau sampai kapanpun, tersepura tetap di hati ya. Tersepura tetap di hati ya. Tersepura tetap di hati ya. Untuk orang Papua. Karena saya ingat saya waktu pertama juara ISL itu, itu nuansanya hampir sama dengan Bila Dunia, Bang Moyo. Itu macet sih, kan? Itu dari ketanya dari Bandara Sentani sampai Sambil Bandara. Dan itu semua orang yang ada di situ, mau dari suku manapun tetap wajib persepura. Wajib persepura. Bang Moyo, untuk Tila Dunia, Anda bisa memprediksikan kira-kira tim mana nanti nih, yang kemudian lolos nih? Untuk bisa sampai final nanti. Dua tim aja, Pak. Dua tim, saya pasti janggungkan Argentina sama Pak Aslan. Apa alasannya? Karena dari Bapak Pengisian sampai sekarang ini, materi pemainnya semua bagus. Itu artinya bahwa tim lain tidak punya peluang nih? Tim punya peluang, tinggal tergantung. Yang bikin keselannya sudah, dia pasti janggungkan. Karena ini sudah masuk di bawah ke 16 besar. 16 besar, ya. Iya, baik. Saya ingin, Pak Kade, untuk masih terkait situasi keamanan dalam rangka situasi eforia sepak bola di Kota Sorong untuk terkait piala dunia di Qatar ini, Pak Kade. Saat kemudian melakukan eforia, juga ada balapan liar yang disertai di sana. Ini sempat ditemukan seperti itu. Bagaimana kemudian tanggapan atau respon dari Polres apabila diketemukan yang seperti ini, Pak? Pasti. Kalau ada pada saat eforia piala dunia ini, kalau ada melihat dan mengetahui ataupun apapun itu terkait dengan balap liar di Kota Sorong ini, pasti akan kita tindak. Pasti ditindak, karena kita takutnya nanti terjadinya kecelakaan, mengakibatkan meninggal dunia, ataupun kerugian material. Itu kan rugi sendiri. Jadi kita tetap menghimbau kepada masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas, agar kita lancar dalam berlalu lintas di Kota Sorong ini. Lancar dalam berlalu lintas di Kota Sorong? Iya. Jangan terlambat, Pak. Iya. Ini menarik, Pak. Artinya bahwa piala dunia ini kan pas di bulan Desember nih, Bang. Juga khususnya umat nasarani siap mempersiapkan diri untuk mengikuti Natal dan sampai ke Tahun Baru. Bagaimana situasi apa tidak terganggu, Bang? Untuk keamanan sendiri. Kota Sorong sendiri khususnya nih. Jangan sampai kemudian yang free spark bola, sedikit berdampak kepada situasi Kam Timas untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, Pak. Alhamdulillah, Bapak Kapolres juga telah menginstruksikan kepada seluruh personel Polres Sorong Kota, baik di Polres maupun di jajaran, untuk melaksanakan secara rutin. Secara rutin, patroli bersama. Patroli bersama baik dengan instansi terkait, kita patroli bersama untuk menjaga kondusivitas di Kota Sorong ini. Kemudian kita merencanakan pengamanan untuk Natal dan Tahun Baru dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kemudian, dan mempersiapkan rencana pengamanannya itu seperti apa, nanti akan dibicarakan lebih lanjut, rapat bersama. Iya, iya, iya. Kemudian ini untuk dalam rangka sedikit keluar, Bang, dari topik kita, untuk Natal dan Tahun Baru sendiri, kesiapan Polres Sorong sendiri? Iya, kesiapan kita itu tadi. Kita merencanakan pengamanan, kita buat rencana pengamanan, kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Sorong dalam hal ini, kemudian ke instansi terkait, baik TNI maupun PMI, kemudian rumah sakit, kemudian kita akan rencananya mungkin akan membuat pos-pos, baik pos pengamanan maupun pelayanan di Kota Sorong ini. Nanti titik-titiknya akan direncanakan dulu, direncanakan, dirapatkan bersama dengan instansi terkait. Untuk titik-titiknya, Bang, ya? Iya, baik. Yang pasti pihak kepolisian sendiri sudah mengantisipasi semuanya. Iya, kita antisipasi untuk menyebut Natal dan Tahun Baru. Nah, ini Kota Sorong luar biasa, Bang, karena kemarin saking euforianya, euforianya sepak bola piala dunia, tapi tanggal 1 Desember tetap ada Pauai Santa Claus. Ini luar biasa, Bang. Oh iya, sebenarnya juga ada dari Direkturat Polairut juga mengadakan Lomba Yospan, Lomba Yospan yang di, apa, staffnya di Ramayana dan finishnya di Kantor Wali Kota. Ini dalam rangka apa, Bang? Dalam rangka? Itu dalam rangka hari ulang tahun Korp Polairut. 1 Desember. Jadi, euforianya sepak bola tidak mengganggu yang lain, Bang Yospan. Iya, tidak mengganggu. Masing-masing berjalan. Jospan tetap, kemarin juga Pauai Santa Claus juga tetap, Alhamdulillah aman. Ya kan aman, lancar, dan saya lihat juga masyarakat antusias dengan kegiatan-kegiatan tersebut di Kota Sorong. Iya, baik. Kakak Moyo sebagai pesepak bola dan kemudian juga merhati bola saat ini dan tadi disampaikan sampai kapanpun sepak bola itu bagian dari hidupnya Bang Moyo. Siapa pemain favorit Bang Moyo untuk pemain dunia? Pemain dunia, Frank Sveikbang. Apa alasannya? Karena, ya saya begitu mengenal bola, tadi saya bilang ya sebelah sempat istri, saya cinta Jerman karena orang main bolanya bagus sekali. Maupun bodoh dengan kaki, maupun kepala, pasti itu misalnya. Itu yang kemudian membuat Bang Moyo termotivasi untuk. Itu juga Diago Maradona. Diago Maradona. Iya, baik. Tapi juga kita melihat sampai saat ini belum ada pondok-pondok Natal nih. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya sudah ada pondok Natal di pinggir-pinggir jalan. Kota Sorong sendiri belum. Bang Moyo, apa ini memang dampak karena biala dunia atau? Iya, bisa jadi jalan. Itu sempat sudah dikasih tahu, tapi semua ini lebih fokus ke pilihan dunia. Semua fokus ke pilihan dunia. Jadi ya mudah-mudahan sebelum pilihan dunia, saya mungkin sudah harus ada pondok. Sudah harus ada, ya. Dan juga mungkin di beberapa tempat, saya lihat sudah mulai dipasang. Iya, baik. Bang Moyo juga, Bang Adi, kita cedara dulu. Nanti kita lanjutkan di segi berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setahap sam-sam berikut. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami dalam perbincangan di tajep utama dan kita juga sudah di segmen yang terakhir dan masih tentu dengan topik yang sama, yaitu euforia piala dunia di Kota Sorong. Dan seperti yang kita sama-sama saksikan bahwa sangat luar biasa tahun ini, 2022, tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya memang ini pencinta sepak bola di Sorong sangat-sangat luar biasa. Bang Moyo, Anda melihat secara nasional Anda pernah juga menjadi pemain di tim-tim di wilayah timur, di wilayah barat juga nih. Pernah kalau nggak salah di deltrasi doar juga, Bang, ya? Saya di Pes-Pes Utama. Pes-Pes Utama Baru. Anda melihat bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia saat ini? Perkembangan sepak bola ini sekarang sudah bagus. Ternyata sepak bola sudah bagus. Jadi, masing-masing klub mereka sudah menyebabkan sepak bola dari usia dunia, dari usia 13 sampai sekarang 9 tahun. Jadi, mereka punya tentu beropo. Untuk sistem di Liga Indonesia sendiri? Dari... Kalau di Indonesia, ya sudah bertemang bagus. Sampai ke dampak positif, sampai ke tim nasional. Sekarang kan sudah bertemang bagus. Timnas Indonesia. Bahkan ada beberapa anak-anak Papua juga yang mewarnai timnas kita ya. Dari Sorong, ada yang lagi Riki Kamuaya. Iya, Riki Kamuaya. Ini artinya bahwa tidak putus-putus nih ya. Tidak putus. Kekak Boas, Kekak Moyo. Tapi juga ada Boas-Boas berikut dan Moyo yang berikut juga. Iya, iya, iya. Ini kita juga sudah di segmen terakhir, Bang. Ini mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa. Terutama bagi pemerhati sepak bola di Kota Sorong sendiri. Nah, pesan saya saja. Apalagi buat kita punya generasi yang mudah sekarang. Kita jangan... Ya, sekarang ini dunia ini sudah semakin berkembang ya. Canggih, jadi hal-hal negatif pasti ada. Jadi kalau bisa, hindari saja. Jadi bagus kita terlibat dalam olahraga. Terlebih, khusus sepak bola. Jadi ya, biar bisa menghubungi luar hidup kita. Kalau mati, kita bisa hidup lebih baik. Bisa terhindar dari masalah-masalah. Jadi kalau bisa, terus harus selalu berada dalam jualan-jualan hidup. Jualan hidup sepak bola. Ya, karena memang di situ tidak harus semua jadi pesan-pesan bola. Tapi kemudian di situ kita didik untuk disiplin. Bisa menghindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Karena banyak generasi kita juga yang... Kita tidak bisa pungkiri, Bang, ya. Banyak juga yang hancur karena itu. Untuk harapan Bang Moyo sendiri, untuk tim-tim di Sorong sendiri, seperti apa? Harapan saya paling penting adalah di Sorong. Kalau bisa lebih giatkan lagi, latihan buat adik-adik kita di sekarang ini. Biar mereka bisa berkembang lebih baik. Bisa jadi pesepak bola yang hebat. Dan bisa jadi membuat nama baik. Kota Sorong, kredi khusus, dan juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tentunya. Apa kemudian Bang Moyo bisa menjamin atau bisa memberikan sebuah harapan tentang kemudian timnas kita nanti satu saat akan terus ke pilihan dunia ini? Itu tergantung kembali ke PSSI. Ya, kita dari daerah ini, kita tetap mendukung program PSSI. Dan sekarang yang kita, yang sekarang PSSI jalankan itu, mereka mengembangkan pelati. Pelati di arah kita Papua. Ya, termasuk saya sendiri ikut. Kemarin yang D di Biak, saya ikut. Yang C di Gipura, saya ikut. Ya, dengan- dengan mereka, mereka mau mengembangkan itu di Gipura untuk lisensi belak. Jadi, mereka fokus ke mana bisa tim. Untuk mereka target 5-10 tahun ke depan, itu kalau bisa tim-tim yang ada di tanah Papua ini, yang jadi pelatih itu orang Papua. Orang Papua. Jadi, itu target PSSI. Target PSSI. Dan tentunya juga ini juga untuk mendukung, supaya kemudian PSSI tidak hanya, Indonesia tidak hanya jadi penonton ya, tapi juga jadi pemain di Pesta Sepak Gula Dunia nanti ya. Itu harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Ya, baik. Terima kasih Bang Moyo. Saya ke Bang Ade untuk pesan-pesan yang mau disampaikan, terutama berkaitan dengan situasi Kam Timas dalam rangka EFORIES Popula Piala Dunia, tapi juga untuk menjelang Natal dan Tahun Marubah. Silakan. Baik. Kami dari Polres Sorong Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sorong. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Sorong. Dengan pertama, yaitu tetap mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas, mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian kita stop miras, stop minum-minuman keras di Kota Sorong. Kemudian untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, agar damai, nyaman, dalam beribadah, demi terciptanya Kota Sorong kondusif, aman, tentram, dan damai. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Bang Ade, juga Bang Mayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan di Tajuk di malam hari ini. Semoga ini kemudian menjadi informasi penting, tapi juga informasi edukasi bagi generasi kita. Untuk kemudian menjadi motivasi bagi terutama generasi kita untuk terus mempunyai semangat untuk menjadi pesepak pulau yang baik, tapi juga dari via keproduksi yang terkait dengan situasi keamanan. Ada satu lagi di bawahnya. Mohon maaf. Apabila masyarakat menemukan atau melihat atau merasakan sendiri tindak pidana di Kota Sorong, dapat menghubungi call center 110 Polres Sorong Kota. Dan ada juga nomor Bapak Kapolres Sorong Kota, sudah kita share ke media, baik media lokal ataupun media cetak dan media elektronik, itu 24 jam akan ditangani langsung secara cepat. Langsung ditangani, Bang. Baik, terima kasih Bang Adi, Bang Mayu, terima kasih sudah bergabung. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Tajuk malam hari ini, dan semoga apa yang dibincang-bincangkan oleh kedua narasumber tadi menjadi informasi penting bagi Anda semuanya, terutama dalam hal keamanan, Anda boleh bereforia, boleh mempunyai tim, boleh fanatik, tapi tetap menjaga keamanan dalam bereforia nanti. Kemudian juga bagi generasi muda di Sorong, dan generasi yang nanti kemudian akan muncul, semoga perkhidmatan sepak bola dunia ini menjadi semangat tersendiri bagi Anda untuk terus tampil menjadi pesepak bola-pesepak bola yang baik nanti di waktu akan datang, agar bisa membawa harum nama Sorong, Papua, tapi juga nama Indonesia. Terima kasih, saya Yong Kyo Limpa Pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!